Intro Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Tangerang Salah satu tugasnya adalah memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat tani yang ada di Kabupaten Tangerang Di antaranya adalah penyediaan pupuk bersubsiri untuk kelompok tani dan petani yang ada di Kabupaten Tangerang Kebutuhan pupuk untuk petani dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Tangerang harus tersantum dalam satuan wadah yang disebut dengan RDKK Dimana RDKK tersebut dibuat oleh petani dan kelompok tani dengan dipasilitasi oleh para penyulur dan petugas yang ada di wilayah kerjanya Sehingga kebutuhan petani tersebut akan terakomodir RDKK merupakan kuota pupuk bersubsidi yang bisa disebut oleh para petani Sementara untuk penyulurannya saat ini harus menggunakan Kartu Tani Indonesia Penerbitan Kartu Tani Indonesia Sekarang adalah berikhlas dengan Bank DRI Di mana Bank DRI tersebut Ketujum ke lapangan melakukan coetifikasi data Baik itu dengan menggunakan kartu keluarga ataupun KTP masing-masing petani Di wilayah BPP masing-masing Untuk teman-teman petani yang memang belum menggunakan untuk mendapatkan Kartu Tani Indonesia harap segera mendib Spaß Di wilayah BPP masing-masing dan bisa langsung ke Bank BRI dengan didampingi oleh petugas penjuru di masing-masing wilayah terjadi.